Yang pemirsa pandai besi masih diproduksi secara tradisional, masih dipertahankan salah seorang warga yakni Ahubad Zabadi. Berbagai jenis peralatan pertanian yang telah dihasilkan dari karya yang dilakoninya secara turun-teburun. Desa Tangkit Lama, Kucamatan Sungai Kelam, Kabupaten Borojambi, berbagai salah satu daerah yang dikenal sebagai sebuah desa tempat pandai besi. Sebagian warganya bertahan hidup hasil dari karya pembuatan senjata tajam seperti parang, sabit, todos, hingga angkrek. Seperti yang dilakoni Ahubad Zabani, salah seorang pandai besi yang turun-temurun dari orang tuanya. Dalam proses pembuatan, Ahubad Zabani masih mempertahankan secara tradisional, yakni besi yang telah dipotong lalu dipakar di tubuhkan arang, kemudian ditempah dengan palu besi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Sementara untuk bahan baki yang digunakan, berupa pesi bekas dengan kualitas yang baik. Baru-baru jumuh, Pak. Sudah berapa tahun? Dari 2008, Pak. 2008, Pak. Kalau bapak ya, dari kemajara, kan. Oh, ini turun-temurun, nanti? Penerus. Ini saat ini kondisi yang di kemajara teknologi, apa jadi hambatan kita, Pak? Hambatan? Daya beli, gimana, gitu, apa, menurun? Cuma bahan, Pak, masih agak mahal. Bahan? Bahan. Besinya, ya? Ya, besi sama arang ini. Berapa sekarang arang? 60. Perkarung? Ya. Kalau besi? Kalau besi, 20.000 satu kilo. Ini besi apa, Pak? Per mobil. Oh, per mobil, ya? Ya. Harga yang ditawarkan pengrajin pandai besi sangat terjangkau. Seperti parang, pembeli cukup mengeluarkan 150.000 rupiah untuk satu buah parang yang telah diukir. Usaha pandai besi Ahabat Sabadi dalam satu hari bisa memproduksi 3 hingga 8 buah parang sesuai dengan pesanan pembeli. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.